Halo Trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex di Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Di episode kali ini kita akan membahas bagaimana cara membaca kalender ekonomi Forex. Pembahasan ini penting sehingga Trader Forex lebih Indonesia semuanya dapat mempersiapkan perdagangan dengan baik. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail mengenai bagaimana cara membaca kalender ekonomi Forex ini bagi Trader Forex lebih Indonesia semuanya yang saat ini belum daftar akun trading DXM silahkan daftar terlebih dahulu. Tutorial ataupun pembahasan bagaimana cara daftar akun trading DXM telah kami jelaskan secara lengkap dan detail pada video yang paling pertama di dalam playlist belajar trading Forex mulai dari 0. Di YouTube channel Forex lebih Indonesia silahkan sahabat-sahabat saya semua buka di bagian playlist. Kemudian di sini ada playlist belajar trading Forex mulai dari 0. Di playlist belajar trading Forex mulai dari 0 ini telah kami jelaskan secara lengkap bagaimana step by step cara daftar akun trading DXM mulai dari kita isi data personal, submit identitas, verifikasi bukti alamat, download aplikasi MetaTrade, dan lain sebagainya telah kami jelaskan secara lengkap di playlist belajar trading Forex mulai dari 0 ini. Silahkan dibuka dan diikuti langkah-langkahnya. Link website DXM kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini. Oke, mari kita mulai saja bahas bagaimana cara membaca kalender ekonomi Forex. Banyak teman-teman yang bingung mungkin ketika sebuah setup teknikal sudah sesuai namun harganya tidak seperti yang telah kita analisa. Nah, kasus-kasus seperti ini biasanya disebabkan oleh dikeluarkannya data ekonomi. Salah satu website yang cukup populer yang menyediakan layanan kalender ekonomi yaitu website forexfactory.com Oke, kita buka website forexfactory.com Yang ini, kita klik enter Kemudian kita buka website forexfactory.com Kemudian setelah terbuka websitenya, kita buka di bagian menu kalender Klik bagian menu kalender ini Nah, di sini ada beberapa keterangan yang disajikan mulai dari tanggal kemudian waktu dirilisnya data ekonomi tersebut kemudian mata uang yang berhubungan dengan data ekonominya kemudian ini impactnya kemudian di bagian sini ini data ekonomi yang akan dikeluarkan kemudian ini untuk detail penjelasan data ekonominya apa kemudian ini aktual Oke, data yang akan dirilis kemudian ini forecast ataupun perkiraan kemudian ini data yang sebelumnya Namun sebelum teman-teman menggunakan website forexfactory.com ini untuk melihat kalender ekonomi forex apa yang akan dipublish silakan cek terlebih dahulu waktu kemudian jamnya Oke, ini sudah sesuai atau belum dengan waktu tempat kita tinggal 9 lewat 27 menit Oke Yang perlu digalis bawahi oleh trader forexfactory.com semuanya bahwa website forexfactory ini ataupun dikeluarkannya data ekonomi ini bukanlah arah besar market Oke, jadi ini hanya berisi data-data ekonomi bukan penentu arah besar market mata uang tersebut Semisal dirilisnya data yang ini tingkat keyakinan konsumen terhadap prospek ekonomi bisnis jika data ini dikeluarkan dan hasilnya lebih besar daripada perkiraan dan data yang sebelumnya maka USD akan terus menerus menguang tidak seperti itu Menentukan arah besar market teman-teman harus membandingkan kebijakan moneter daripada bank sentral masing-masing negara Semisal di pembahasan yang sebelumnya telah kami jelaskan mengenai dua analisis kebijakan bank sentral New Zealand dan Ien Jepang di mana New Zealand akan melakukan pengetatan moneter dengan cara program stimulusnya dikurangi sedangkan pada bank of Jepang tetap terus melakukan program stimulus kemudian tingkat suku bunganya juga sekarang minus 0,1% Nah, setelah teman-teman mengetahui dua kebijakan moneter daripada bank sentral ini berlainan New Zealand ingin menguatkan mata uangnya sedangkan Ien Jepang ingin melemahkan mata uangnya maka kita sudah tahu nih arah besarnya NZDGPY akan naik Nah, data-data ekonomi yang berhubungan dengan New Zealand dan Jepang ini biasanya akan mempengaruhi pergerakan dalam beberapa saat adapun untuk trend besarnya tetap berpanduan pada kebijakan moneter Nah, kemudian bagaimana cara membaca kalender ekonomi yang ada di website Forex Factory ini Yang pertama yang harus teman-teman lakukan ialah harus paham terlebih dahulu apa arti daripada data ekonominya Misal yang ini, yang impact-nya cukup besar ini dirilis pada jam 9 Pengertiannya dapat teman-teman lihat di sini merupakan sebuah indeks yang menggambarkan tingkat keyakinan konsumen dan efeknya apabila data aktualnya lebih baik daripada perkiraan dan data yang sebelumnya maka akan membuat mata uang USD menguat Jadi pada saat jam 9 nanti jika data indeks keyakinan konsumen ini dirilis lebih baik daripada data yang sebelumnya maka USD akan menguat So, di jam-jam ini teman-teman harus menunggu sampai dengan data ekonominya dirilis Kemudian untuk yang selanjutnya ini FOMC kemudian tingkat suku bunga GDP klaim pengangguran awal dan data ekonomi yang lainnya Ini teman-teman juga harus tahu apa maksudnya FOMC ini berarti sebuah agenda pertemuan pejabat bank sentral daripada The Fed yang akan membahas suku bunga akan dinaikkan atau tidak kemudian inflasinya masih tetap berada pada level yang moderat atau tidak kemudian stimulusnya akan tetap terus dijalankan atau tidak Nah ini isi daripada FOMC dimana disini apa teman-teman lihat ini juga berhubungan dengan tingkat suku bunga oke kemudian untuk GDP tingkat pengangguran awal dan lain sebagainya yang pasti yang perlu teman-teman mengetahui adalah apa maksud dari beritanya kemudian bagaimana cara analisisnya analisinya cukup mudah sebenarnya teman-teman tinggal lihat apakah data ekonominya lebih besar daripada perkiraan ataupun lebih besar daripada data yang sebelumnya jika data semisal tingkat suku bunga yang ini dirilis lebih besar daripada data yang sebelumnya suku bunganya dinaikkan ya pasti mata uang USD akan menguang seperti itu kemudian untuk GDP ini GDP juga sama jika datanya dirilis lebih besar daripada data yang sebelumnya dan lebih besar daripada data yang diperkirakan yang ini maka ini menggambarkan kepada kita semua bahwa pertumbuhan ekonomi di negara yang bersangkutan ataupun di Amerika Serikat mengalami kenaikan ekonominya baik dan tentunya jika ekonominya tumbuh maka mata uang negara yang berkaitan akan menguang USD akan menguang seperti itu cara membaca data ataupun cara membaca kalender ekonomi yang akan dirilis teman-teman perlu mengetahui di jam berapa saja data ekonomi ini akan dirilis kemudian mata uangnya yang berhubungan dengan data ekonomi tersebut kemudian ini impactnya yang warna merah ini memiliki impact yang cukup besar terhadap pergerakan mata uang kemudian ini data perkiraannya kemudian ini data sebelumnya jelas ya teman-teman bagaimana cara membaca kalender ekonomi forex ini jika ada yang belum dipahami silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah dan jangan lupa subscribe youtube channel forex club indonesia dan nantikan video analisa lainnya baik itu analisa teknikal ataupun analisa fundamental penjelasan lengkap mengenai data-data ekonomi apa itu GDP apa itu FOMC apa itu tingkat cukup bunga apa itu inflasi dan lain sebagainya silakan teman-teman buka di bagian playlist belajar analisa fundamental forex di youtube channel forex club indonesia di bagian playlist analisa fundamental forex ini telah kami jelaskan data-data ekonominya dan apa maksud cerita apa efeknya oke yang perlu kami ingatkan dan perlu kami tekankan kepada trader forex club indonesia semuanya bahwa ini merupakan hanya data ekonomi dan bukan arah besar market oke arah besar market ditentukan berdasarkan kebijakan moneter bank sentral dan kebijakan moneter bank sentral ini diperoleh dari hasil bacaan semua indikator ekonomi yang ada seperti itu jika ada yang belum dipahami silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah semoga pembahasan mengenai bagaimana cara membaca kalender ekonomi forex ini bermanfaat selamat berjumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati